Hai 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 teman-teman dalam kesempatan kali ini saya berbagi tips ya untuk mengukur optocoupler ini teman-teman ada yang belum paham cara mengukur untuk fotocoupler atau optocoupler nah di hadapan kita ini adalah skema dan gambar dari optocoupler ya teman-teman di optocoupler sendiri ada empat kaki pada umumnya ada pin 1 2 3 dan 4 pin 1 dan 2 kalau kita lihat dari skema atau gambar ini adalah satu buah dioda ya dioda atau led dioda led yang fungsinya nanti untuk memancarkan cahaya ke sisi lain dan pin 3 dan 4 adalah transistor atau fototransistor nanti apabila transistor ini mendapatkan bias cahaya dari dioda led maka pin 3 dan 4 akan saturasi ya akan terhubung nah bagaimana cara untuk mengukurnya saya coba share bisa menggunakan Oh meter ya teman-teman Hai nah menggunakan ometer kali 10 atau kali 1 boleh kita ukur adalah pin 1 dan pin 2 cara mengukurnya seperti dioda ya Nah ini bergerak kalau kita balik tidak bergerak kalau pin 3 dan 4 ini sama sekali tidak bergerak kalau bergerak berarti optocoupler bocor atau rusak Nah itu cara mengukur untuk optocoupler dengan menggunakan ometer nah sedikit tambahan kalau teman-teman mau mencoba mengukur dengan memberikan tegangan juga boleh ya bisa ini memberikan tegangannya dengan menggunakan ometer ya ini ada optocoupler saya sudah hubungkan nah di pin 3 dan 4 disini terlihat masih Hai nol ya tidak terhubung ini belum saturasi pin 3 dan 4 nya Hai nah kita coba berikan Hai tegangan atau arus di pin 1 dan pin 2 hai 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 di pin 3 dan pin 4 Hai menunjukkan nilai 183 ohm ya Hai pin 3 dan 4 menunjukkan nilai 180 ohm tadi 183 dan sekarang ada 180 ohm nah gini apabila pin 1 pin 2 mendapatkan tegangan Hai maka led akan menyala ketika melihat menyala maka foto transistor akan membaca dan pin 3 dan 4 menjadi saturasi ya teman-teman Hai optocoupler ini sering kita jumpain pada power supply yang fungsinya untuk menstabilkan tegangan yang menstabilkan tegangan keluaran dari bagian sekunder agar tegangan stabil tidak naik turun ini contohnya kita kita menjumpain ada optocoupler sedikit tips ya teman-teman apabila teman-teman memperbaiki power supply apabila mendapati tegangan keluarannya over atau turun bahkan naik turun ya berdenyut teman-teman bisa cek bagian feedback dari fotocoupler ada transistor atau IC komparator sampai RR di sekitarnya nih teman-teman cek biasanya terjadi penurunan nilai atau kenaikan nilai biasanya resistornya melar ya teman-teman bisa kita cek fotocoupler IC komparator dan resistor yang ada di sekitar sini untuk memperbaiki masalah tegangan berdenyut tegangan over atau tegangan drop mungkin ini saja dulu teman-teman sharing saya semoga bermanfaat ya guys selamat sore